Strategi percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi jadi bahan pemaparan dua kepala daerah dalam kuliah umum Stadium General. Di hadapan ratusan peraja IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mereka memaparkan sejumlah solusi untuk membangkitkan kesejahteraan dalam perekonomian dengan maksud agar seluruh peraja mampu mengembang tugas dengan inovatif, solutif, dan berata. Bertempat di gedung Balai Rung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, ratusan peraja mengikuti kuliah umum Stadium General dalam menghadapi kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dalam kegiatan ini, pihak Kampus IPDN menghadirkan dua kepala daerah perempuan, yakni Bupati Tulang Bawang dan Wali Kota Semarang. Seperti diketahui pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang sekitar 2,88 persen, sedangkan Kota Semarang pertumbuhan ekonomi menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 5,16 persen. Pada kegiatan ini, strategi pemulihan ekonomi dipaparkan mulai dari pemberdayaan UMKM daerah, Program Kreatif Mandiri Bergerak Melayani Warga, yakni Program BMB, dan Peningkatan Iklim Investasi. Nah, dengan dihadirkan dua sekandi yang luar biasa ini, ini kan raja akan memperoleh masukan, tambahan pahasan, kemudian juga bagaimana dia bisa memberikan suatu semangat dan membuat suatu pemikiran alternatif secara komprehensif, integratif, di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Setara dua tahun kita menghadapi pandemi dan kita saat ini menghadapi resisi ekonomi dunia, yang mana di Indonesia dihadapkan resisi terkait dengan ekonomi dan pangan. Banyak program yang kini mulai digeber untuk dijalankan, diantaranya yakni pemanfaatan platform digital untuk layanan wisata, UMKM, kemitraan, dan yang lainnya. Hari ini saya hadir di sini, salah satunya juga memberikan motivasi terhadap raja, tapi ada yang lebih penting dengan kondisi di daerah dan seluruh Indonesia, masa COVID-19 dan juga inflasi, bagaimana kita tetap semangat memberikan beberapa inovasi di daerah untuk menghadapi kondisi yang cukup sulit hari ini dan ke depan. Tentu ketahanan tangan, ketahanan tangan keluarga adalah salah satu kunjung tombak daripada pertahanan di daerah dan Indonesia. Maka Kabupaten Tulang Bawang dengan 25 program BMW atau bergerak melayani warga dengan pro terhadap investasi, pro terhadap pertanian, pro terhadap ibu dan anak, pro terhadap bantuan-bantuan sosial yang menjadi pendampingan. Dan posisi sekarang BBM naik, ini juga bagaimana? Kita dengan cepat mengambil kebijakan untuk bisa beberapa anggaran kita alihkan untuk membantu pergerakan ekonomi, pertanian, dan juga para UMKM. Kedua kepala daerah berharap kegiatan kuliah umum Stadium General ini menjadi bekal bagi para peraja IPDN agar nanti dapat berorientasi dalam memberikan layanan yang inovatif, solutif, dan merata untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Diki Guntara, Bandung TV